Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam sukses selalu kali ini saya mau mengatasin atau mengakalin sil yang udah bocor ya ya barangkali teman-teman rem cakramnya netes ya ada minyaknya netes Nah itu dikarenakan silnya bocor ya kali ini saya mau ngasih tahu cara mengatasinnya alat-alatnya seperti ini tang lancip buat ntar nyabutnya ini teks 10 teks 10 ya buat buka baut handle remnya nih obeng bank mint dan ini satu lagi nih obeng yang udah saya bikin lancip buat ngebuka sepinya dan satu lagi kunci 10 ya kita mulai ya dibuka dulu baut handle nya murnya dulu yang bawah nah basah ya teman-teman kelihatan ya Hai kelihatannya ya penutupnya ya pelindung debu kita congkel dulu ini nih ada seal di dalam nah sepinya kita congkel ya Nah nah dan jangan lupa bodi motornya ditutup supaya minyak remnya nggak kena bodi ini hasilnya udah kena ya nah hasilnya kotor ya kotorannya banyak jadi ini kotorannya berupa kayak lumpur ya ini dia bisa mengganjal ke sini nih ke silnya jadi rembes ya minyaknya keluar di saat kita ngerem kita cuci dulu ya silnya sikatin jamur-jamurnya kayak lumpur apakah dengan cara ini bisa teratasin jadi normal lagi tonton sampai habis ya teman-teman cuci dulu yang bersih ya udah bersih semua ya teman-temannya setelah hasil masternya dibersihin kita bersihin juga ininya ya masternya di lubang masternya bersihin masukin alap ya dorong pakai obeng tapi hati-hati jangan sampai obengnya kena lubang yang dalam ya jangan sampai lecet kalau lecet ntar bisa rembes olinya walaupun maaf bukan oli minyaknya bisa rembes walaupun silnya diganti yang baru makanya hati-hati buat bersihinnya ya jangan sampai kegores udah bersih ya dalamnya kita rakip lagi masukin pernya ini pernya ini ring air udah masukin dan barengan sama ini sepinya ya ini sepinya kita masukin ya sama sepinya kita dorong tekan pakai tangan jari jempol kita tusuk salah satu lubang sepi ya kita dorong dan sambil diputar ambil diputar ya teman-teman sepinya nah udah masuk ya tekan sampai sepinya masuk ke celahnya ya ada celahnya di dalam nah udah nih udah masuk teman-teman kita pasang lagi karetnya dan pasang lagi handlenya ya kita tes apakah dengan cara ini berhasil apa enggak tunggu hasilnya teman-teman teman-teman pasang lagi umurnya kencengin kita kocok wah langsung dapet teman-teman langsung padat nih nah begitu teman-teman cara ngatasin seal yang rembes ya minyaknya rembes kita cek dulu kita bongkar pertama bongkar handlenya dulu terus sepinya yang di dalam bikin aja cungkilannya kalau nggak punya alatnya bikin cungkilan seperti ini obeng kecil dilancipin ya buat nusuk ke itu lubang sepinya sepinya kan ada dua lubang tuh salah satunya ini ujung ini dimasukin diteken sambil ditarik keluar itu caranya dan dilihat dulu apakah sealnya sobek apa berlumpur kayak tadi kalau berlumpur masih bisa dibersihin dipasang lagi kalau udah sobek harus ganti ya sobek patah biasanya apa kaku ini baru kotor doang kendalanya ya jadi masih bisa diatasin cukup sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya dan jangan lupa like share dan subscribe-nya ya dan jangan lupa komentarnya ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya